Halo teman-teman Superuser Kali ini saya mau bahas tentang bagaimana caranya kita melakukan migrasi website khususnya WordPress dari VPS ke VPS atau Linux Server ke Linux Server yang lain Video kali ini disponsori oleh Orange Multimedia sebuah perusahaan IT di kota Pontianak Perangkat yang saya gunakan di video tutorial ini adalah VPS Ubuntu 2004 baik untuk server lama maupun server baru untuk server lama hanya akan menggunakan MySQL untuk membackup data dan mengkopi data transfer data sementara untuk server barunya akan kita installkan dari awal web servernya web server yang digunakan disini LAM server Apache, MariaDB, dan PHP PHP 74 default di Ubuntu 2004 kemudian kita installkan juga Let's Encrypt shortboard untuk masang SSL dari Let's Encrypt domain yang digunakan yaitu devnext.com IP server lama dan IP server barunya seperti yang terlihat di layar kita lihat dulu WordPress yang akan di backup di migrasi tampilannya seperti ini HTTPS kemudian ini memakai tema lain bukan default kemudian kalau kita klik artikelnya ini pakai apa kita ubah permalingnya menjadi simple seperti ini dengan judul artikel oke untuk langkah migrasi secara umum kita update DNS record dulu ubah IP nya A record nya ke server baru karena ini biasanya prosesnya lama kenapa juga di awal karena ini dibutuhkan sudah pindah update DNS nya untuk install startbot nanti kemudian langkah berikutnya adalah install server baru kita update dan install web server yang dibutuhkan kemudian kita ke server lama untuk melakukan backup data dan transfer datanya ke server baru setelah itu kita beralih lagi ke server baru untuk merestore datanya terakhir kita lakukan pengujian apakah websitenya normal diakses sama seperti di server lama langkah pertama itu update DNS record untuk DNS disini saya menggunakan DNS manajer dari Digital Ocean kalau teman-teman silahkan buka DNS manajernya apakah pakai pengelola tempat membeli domain atau pakai layanan DNS manager yang lain yang kita ubah A record nya saja ini IP server lama kita ganti ke IP server baru lalu save pengujiannya apakah domain itu sudah mengarah ke IP server baru kita tes ping nanti oke dua-dua itu masih IP server lama nah itu cara pengujiannya seperti itu balasannya nanti harus dari IP server baru itu langkah pertama sambil menunggu itu kita langsung lanjutkan ke langkah kedua untuk install Apache web server kita login SSH ke server baru kita install Apache saja oke kita cek statusnya oke oke sudah aktif sekarang kita tes akses IP server di browser Oke udah jalan langkah selanjutnya adalah konfigurasi apa aja yang kita mau konfigurasi adalah virtual hostnya ini bisa langsung kita copy dari konfigurasi server lama tapi disini kita akan buat dari awal kita edit dulu default konfigurasi ini kita aktifkan server namenya kita masukkan IP di servernya Oke dokumen root nya nanti di farwww.html kemudian kita buat directory dokumen root lalu buat file konfigurasi untuk virtualhost devnext.com oke ini nama domain ini digunakan aliasnya kalau pakai www tetap mengakses yang sama juga halaman yang sama folder yang tadi dibuat untuk dokumen root ya kita save setelah itu kita aktifkan konfigurasinya virtualhostnya kita aktifkan juga modul rewrite website untuk url nya nanti permalingnya istilahnya kalau di wordpress kita restart apache kita cek statusnya apakah tidak ada masalah oke jalan verifikasi settingan virtualhostnya kalau domainnya sudah mengarah ke server baru oke ini sudah digunakan IP server baru ini kita sudah bisa akses nama domainnya oke ini sudah berhasil mengakses devnext.com yang berada di server baru isi directory nya belum ada jadi ditampilkan seperti ini langkah selanjutnya kita install let's encrypt kita install serbot dulu serbot serbot selanjutnya kita install let's encrypt oke oke kemudian kita buat symbolic link oke kemudian kita buat symbolic link oke setelah itu pasang SSL nya caranya serbot webserver yang digunakan adalah apache domain yang mau diberikan SSL request SSL devnext.com karena ini bukan wildcard aliasnya www nya juga harus dituliskan enter masukkan alamat email untuk notifikasi kalau mau expire SSL nya agree term of service nya kemudian ini kita jawab no saja oke sebelum menjalankan ini pastikan web nya sudah normal diakses di protokol http dns nya tadi di awal harus sudah bisa jalan dengan baik oke pesannya sudah berhasil disini serbot membuat konfigurasi baru dan mengaktifkan modul yang dibutuhkan khususnya modul SSL ini kita tanpa restart webserver web server ini sudah bisa jalan ini masih not secure kita refresh sudah secure oke otomatis http otomatis redirect ke https langkah selanjutnya kita install php pakai apache kita butuh modul apache untuk menjalankan php kita install php beserta extension yang dibutuhkan atau modul yang dibutuhkan atau modul yang dibutuhkan baik php nya sudah terinstall kita konfigurasi php yang basic biasanya kita butuh naikkan batasan upload nya default nya itu 2 mega oke ini 2 mega isi sesuai kebutuhan misalnya 50 kita save oke kita keluar jangan lupa restart apache setelah melakukan konfigurasi php pengujian nya kita bisa buat file info seperti biasa untuk pengujian php kita coba akses disini kalau kita refresh info php nah ini jalan kalau ketika kita akses php dan dia ngedownload atau menampilkan script php nya berarti itu belum nyambung ke apache nya dicoba restart servis nya ini kalau tidak tahu lokasi php.in ini nya biasanya kita buat file php info salah satunya untuk ngecek yang tadi kita mau mengecek yang kita sudah konfigurasi kita bisa cek disini oke ini sudah aman file nya kita tidak butuhkan lagi kita hapus selanjutnya kita install database maria db kita install maria db nya untuk database oke ini sudah selesai ini sudah selesai di install maria db nya kita jalankan myscale secure installation password root nya belum ada enter kita set password root yes berikan password root ini kita hapus anonymous user disable root login remove test database reload privilege oke persiapan untuk instalasi awal maria db sudah selesai kita lanjut membuat database database nah database nya ini 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 supaya gampang kita buat sama saja username dan password nya dengan apa informasi dari server lama kita bisa cek di directory server lamanya di document root cek di file wp-config supaya tidak perlu nanti apa mengubah isi file wp-config bisa langsung disamakan atau kalau nanti kita membuat di server baru nama database nya beda ya berarti harus update lagi wp-config nya ini dibuat sama saja seperti ini jadi begitu database di restore file di restore kita tinggal jalankan nah ini di server baru kita login dulu dengan user root selanjutnya membuat database user dan memberikan hak akses ke user oke membuat database membuat user memberikan akses ke database untuk user yang sudah dibuat dan kita reload hak aksesnya oke database sudah siap langkah selanjutnya kita login ke server lama dan melakukan backup data baik ini sudah login SSH ke server lama kita pindah directory dulu ke var www kemudian ini ada directory devnext.com ini yang akan di backup kita compress aja dulu kita save di folder home root dengan nama file devnext.com .tarik.gz sumber yang mau di compress oke compress sudah sekarang backup database dengan menggunakan mysqldump jadi kita export ke .sql ini saya pakai user root database saja pakai password nama database nya output nya masukkan password nya password root database oke oke ini sudah ada backup file wordpress nya dan database nya setelah backup data langkah selanjutnya adalah transfer data data yang sudah kita backup ke server baru untuk transfer datanya disini kita gunakan scp ini menggunakan protokol ssh juga scp nama file yang mau ditransfer server kemudian tujuannya kemana ke server baru di server baru itu kita mau simpan di mana di folder home untuk user root masukkan password login ke server baru oke scale nya sudah file wordpress nya oke sudah juga ditransfer setelah berhasil transfer data kita restore di server baru ini tadi kita belum cek nah ini sudah ada file yang ditransfer dari server lama sekarang kita mau restore datanya kita restore database pakai command mysql pakai password nama database yang mau digunakan kemudian nama file sumber file backup nya oke masukkan password root oke ini sudah selesai selanjutnya kita restore data untuk file wordpress nya kita ekstrak nama file wordpress compress nya apa tadi devnext com.targetz kita bisa langsung ekstrak ke folder tujuannya var www oke kita cek var www live live next oke sudah semua terakhir melakukan pengujian oke bisa diakses kita klik artikel nya oke tidak ada masalah juga untuk permaling nya oke untuk memastikan tadi selain perubahan DNS kita ping nama domain nya kan reply nya harus dari IP server baru tapi kalau menggunakan DNS manager cloudflare itu balasannya itu dari IP cloudflare untuk memastikan bahwa website yang kita akses ini sudah berada di server yang baru kita bisa membuat file pengecekan membuat file anggap saja namanya status .txt kita beri nama status file file ini tidak ada di server lama jadi untuk memastikan bahwa website yang kita akses ini sudah berada di server baru oke sudah berada di server baru coba kita uji kembali dengan melakukan login ke admin oke berhasil login ini ada update coba kita jalankan update apakah tidak ada masalah dengan akses ke folder replace folder oke tidak ada masalah kita uji lagi install plugin kita contohkan saja ini classic editor install oke untuk ngetest install plugin juga tidak ada masalah coba kita delete lagi oke secara keseluruhan migrasi website kita sudah selesai jadi rangkumannya tadi langkahnya update DNS install server baru web server nya setelah semuanya siap server barunya kita backup data di server lama kita transfer ke server baru lalu kita restore datanya lalu kita lakukan pengujian pengujian yang menurut kita penting dasarnya tampil di halaman depan kita bisa akses linknya dengan apa gak ada masalah artikelnya tampil gambarnya tampil temanya juga tampil dengan sempurna kita login di admin tes update atau install plugin atau tema itu juga sudah berhasil kita lakukan sekian selamat mencoba selamat selamat Terima kasih.